selamat menikmati video pembelajaran sistem bahan bakar pada video kali ini kita akan membahas mengenai dasar karburator pada video yang lalu kita sudah membahas mengenai pengantar sistem bahan bakar dimana kita coba review sedikit ya jadi sistem bahan bakar ini adalah suatu sistem yang difungsikan untuk menyimpan bahan bakar secara aman kemudian sistem bahan bakar ini juga berfungsi untuk menyalurkan bahan bakar dari tenggi sampai ke mesin kemudian sistem bahan bakar ini juga dapat mengabutkan bahan bakar agar menjadi butiran-butiran yang halus dan mudah bercampur dengan udara kemudian sistem bahan bakar ini juga dapat mengatur rasio atau perbandingan antara bahan bakar dan udara pada beban dan kecepatan mesin yang berbeda nah kemudian sistem bahan bakar ini juga dapat men-supply campuran udara dan bahan bakar agar selalu mendekati kondisi yang ideal campuran antara udara dan bahan bakarnya meskipun kondisi mesinnya berbeda-beda ya nah baik jadi ini sudah dibahas pada video sebelumnya silahkan bisa menyimak kembali video pembelajaran tentang pengantar sistem bahan bakar dengan nomor video SBB 1 kali ini kita lanjutkan ke dasar karburator nah jadi pada sistem bahan bakar pada kendaraan ada beberapa komponen dan pada video kali ini kita akan fokus membahas mengenai karburator nah kemudian pada video yang lalu juga sudah kita bahas bahwa suatu mesin khususnya mesin bensin ini membutuhkan campuran udara dan bahan bakar untuk diisap pada langkah isap nah campuran udara dan bahan bakar ini dipenuhi oleh suatu sistem yang fungsinya untuk mencampur udara dan bahan bakar nah sistem yang digunakan salah satunya adalah sistem bahan bakar yang menggunakan karburator jadi karburator ini fungsinya adalah untuk mengkarburasikan atau untuk membuat bahan bakar yang awalnya berbentuk cair dapat berbentuk menjadi kabut sehingga mudah menguap dan bercampur dengan udara nah ini contoh dari karburator yang banyak digunakan pada kendaraan roda 2 dan pada kendaraan roda 4 nah baik jadi pada video kali ini kita akan coba membahas pada karburator ya khususnya yang kita bahas disini adalah dasar karburator nah jadi tadi disebutkan ya dijelaskan bahwa karburator ini fungsinya untuk menghasilkan kabut bahan bakar agar mudah bercampur dengan udara nah jadi karburator ini ya bekerja dengan prinsip bahwa bahan bakar itu terisap ya dan keluar melalui lubang pada venturi bahan bakar terisap ini karena tekanan di sekitar venturi ini lebih rendah dibanding dengan tekanan di ruang pelampung disini nah ini yang akan kita coba bahas ya dengan beberapa animasi animasi yang akan memudahkan pemahaman kita mengenai dasar dari karburator nah sekarang kita mulai kita awali pembahasan dengan sebuah pipa disini digambarkan sebuah pipa yang di dalamnya mengalir suatu fluida pada sistem bahan bakar karburator nanti fluidanya tentu udara ya yang nanti juga kemudian dicampur dengan bensin nah kalau kita perhatikan ini ada sebuah pipa ya dengan luas penampang dari sisi kiri sampai ke sisi kanan ukurannya sama nah kemudian di dalam pipa ini mengalir suatu fluida ya kalau digambarkan disini alirannya dengan kecepatan yang stabil nah bagaimanakah tekanan yang ada di bagian bagian awal pipa bagaimana tekanan yang ada di bagian tengah pipa dan bagaimana tekanan yang ada di bagian akhir dari pipa nah sekarang kita bisa mengukur ya berapa tekanan yang ada pada beberapa bagian pipa tadi yang saya sebutkan nah sekarang kita misalkan pasang sebuah alat ukur tekanan pada titik A ya kemudian kita pasang lagi alat ukur tekanan pada titik B ya dan kita pasang lagi alat ukur tekanan pada titik C nah jadi titik A titik B dan titik C ini adalah tiga tempat yang berada di dalam pipa ini ya nah jika ukuran pipa ini sama luas penampangnya di titik A titik B dan titik C sama luas penampangnya maka tekanan fluida yang mengalir di dalam pipa tersebut sama di titik A di titik B maupun di titik C sekarang kalau kita pasang alat ukur kecepatan ya kita coba disini pasang misalkan alat untuk mengukur kecepatan fluida ya di titik A kita pasang juga alat ukur kecepatan di titik B kita pasang juga alat ukur kecepatan fluida dan di titik C kita ukur kecepatan fluidanya nah pada kondisi penampang di titik A B dan C sama maka kecepatan fluida yang mengalir di titik A titik B dan titik C semuanya sama ya jadi tidak jadi tidak ada perbedaan tekanan maupun perbedaan kecepatan pada fluida yang mengalir di dalam pipa ini pada titik A titik B dan titik C mengapa demikian karena penampang pipa pada titik A titik B dan titik C sama sehingga jika ada fluida yang mengalir di dalamnya maka tekanan dan kecepatannya di semua titik sama nah sekarang apa yang terjadi jika di dalam pipa ini kita buat venturi jadi venturi itu adalah bagian yang penampangnya mengecil dibanding dengan penampang lainnya pada pipa nah sekarang kita coba pasang venturi nah ini ya jadi pada pipa ini di bagian dalam kita beri lengkungan seperti ini ya di bagian atas dan bagian bawah sebenarnya venturi ini mengitari seluruh pipa bagian dalam jadi tidak hanya bagian bawah dan atas saja karena ini potongan ya kita lihat potongan bagian dalam pipa sehingga penampang venturinya tergambar seperti ini nah baik sekarang kalau kita lihat aliran fluida yang melewati venturi kita perhatikan ya fluida ini dia akan mengikuti bentuk venturi jadi dia mengalir ke tengah ya nah yang terjadi di sini adalah kecepatan fluida akan naik pada saat melewati suatu venturi bagian yang menyempit yang berada di dalam pipa jadi kalau kita lihat animasi ini ya maka fluida itu akan mengalir lebih cepat dibanding dengan aliran fluida sebelum masuk ke venturi dan setelah masuk ke venturi nah jadi kalau kita ukur ya di sini alat ukur tekanan pada titik A sebelum venturi kemudian kita pasang alat ukur tekanan juga di titik B di bagian tengah dari venturi kemudian kita pasang alat ukur tekanan lagi di bagian titik C apa yang terjadi ternyata kalau kita pasang alat ukur tekanan di titik A titik B bagian tengah dari venturi dan titik C maka hasilnya adalah tekanan di bagian tengah venturi akan lebih rendah dibanding dengan tekanan di bagian titik A sebelum venturi dan titik C setelah venturi nah jadi tekanan di titik B di bagian tengah venturi ini lebih rendah dibanding tekanan di titik A maupun titik C nah apa artinya dari sini kita bisa simpulkan bahwa jika suatu fluida mengalir ke dalam suatu venturi maka tekanan fluida tersebut di bagian tengah venturi itu akan rendah dibanding dengan tekanan lainnya sebelum dan setelah melewati venturi ya nah sekarang kalau kita pasang juga di titik A ini titik B dan titik C alat untuk mengukur kecepatan fluida kita pasang seperti ini maka di titik A titik B dan titik C ini kecepatannya berbeda terutama di titik B di titik B kecepatannya naik kalau kita bandingkan titik B titik A dan titik C maka kecepatan fluida yang mengalir di titik B itu lebih tinggi dibandingkan kecepatan fluida di titik A dan di titik C ya kecepatan fluida di titik A dan titik C sama sedangkan kecepatan fluida di titik B berbeda apa yang bisa kita simpulkan dari ilustrasi atau animasi ini ya simpulannya adalah bahwa jika fluida mengalir melalui venturi maka tekanan di sekitar venturi akan turun atau lebih rendah dibanding dengan tekanan sebelum dan setelah venturi kemudian kalau kecepatan fluidanya maka kecepatan fluida yang melewati yang melewati sebuah venturi akan naik ya akan lebih tinggi dibanding dengan kecepatan fluida sebelum dan setelah melewati venturi nah ini ya jadi kita bisa lihat di sini ya tekanan tekanan di titik A lebih tinggi dibandingkan dengan di titik B ya tekanan di titik B lebih rendah dibandingkan dengan titik C untuk tekanannya ya sedangkan kecepatannya di titik B kecepatannya lebih tinggi dibandingkan dengan di titik A maupun di titik C nah ini ya jadi kita lihat jadi kalau fluida mengalir tidak melewati venturi maka kecepatan maupun tekanannya di titik A B maupun C sama semuanya ya ini sama B sama C sama kecepatannya di A sama di B sama di C juga sama jika melewati venturi kita perhatikan tekanannya ya perhatikan jarum ini ya kita coba ilustrasikan lagi dengan venturi nah tekanannya turun ya kita lihat lagi kalau tidak menggunakan venturi ya tekanannya naik lagi ya kita coba lagi pakai venturi tekanannya turun ya kemudian tidak pakai venturi naik lagi sekarang kita lihat kecepatannya tanpa menggunakan venturi titik A B dan C kecepatannya sama sekarang kita perhatikan jarum di kecepatan di sini ya jika menggunakan venturi ya maka kecepatannya naik ya kalau tidak menggunakan venturi nah kecepatannya kembali sama di titik A B maupun C ya nah jadi jika fluida mengalir melalui venturi maka tekanan pada venturi akan lebih rendah dibanding dengan tekanan di tempat lain sebelum dan setelah melewati venturi sedangkan kecepatan fluida yang mengalir melalui venturi dia kecepatannya akan lebih tinggi dibanding dengan kecepatan di daerah sebelum dan setelah melewati venturi ya nah jadi kalau tidak menggunakan venturi maka tekanan maupun kecepatan di berbagai titik sama nah jadi simpulannya adalah tekanan di titik B lebih rendah dibanding tekanan di titik A dan titik C sedangkan untuk kecepatannya kecepatan di titik B lebih tinggi dibanding dengan kecepatan di titik A maupun di titik C jadi ini simpulan yang bisa kita dapatkan dari suatu aliran fluida yang mengalir melalui pipa tanpa ada venturi dan fluida yang mengalir melalui pipa yang ada venturinya ya nah ini ya sekarang konsep ini ya ini digunakan di dalam karburator ya sebagai dasar jadi disini berlaku hukum bernauli ya nah sekarang kita lihat dasar karburator ya nah ini jadi ini seperti yang kita bahas disini tadi ya ini pipa yang ada venturinya kemudian kalau di dasar karburator sama disini ada pipa ya kemudian di pipa ini juga ada venturi ya nah kemudian ya di bagian bawah ya kita buat suatu wadah ya tempat penampungan bahan bakar ya pada karburator ini ada yang kita sebut dengan ruang pelampung dimana bahan bakar kita tampung disini ya sebagai persediaan sebelum dialirkan ke venturi nah kemudian di ruang pelampung tentu saja disini ada pelampung ya nanti akan kita bahas secara khusus pada pembahasan sistem-sistem pada karburator jadi pada kesempatan ini kita tidak bahas secara khusus kita membahas mengenai konsep dasar dari karburator nah di dalam karburator yang menggunakan prinsip aliran fluida melewati sebuah venturi ya dimana tadi dijelaskan bahwa di titik B tekanannya lebih rendah dibanding di titik lainnya nah pada karburator ya di titik ini ya di lubang atau pipa yang ada pada venturi ini tekanannya lebih rendah dibanding dengan tekanan di daerah lainnya nah ini sekarang kalau tekanan disini lebih tinggi dibanding dengan tekanan di venturi ya maka kalau disini tekanannya rendah dibanding dengan disini maka otomatis akan terjadi isapan ya karena tekanan disini lebih tinggi karena disini juga ada lubang ya maka tekanan di ruang pelampung juga lebih tinggi dibanding dengan tekanan di ujung lubang atau pipa bahan bakar pada venturi oleh sebab itu maka bahan bakar akan terisa sekarang kita lihat dari konsep tadi pipa dengan venturi kita tampilkan lagi alat ukurnya bahwa di titik A tekanannya lebih tinggi dibanding dengan di titik B disini tekanannya lebih rendah namun kecepatannya di titik B ini lebih tinggi dibanding dengan kecepatan di tempat yang lainnya sekarang mengapa bahan bakar dapat terisap dapat keluar dan dapat memancar melalui pipa bahan bakar yang ada di tengah-tengah venturi ini penjelasannya sekarang kita lihat tadi dijelaskan bahwa tekanan di venturi ini lebih rendah dibanding dengan tekanan sebelum venturi dan di ruang pelampung disini ada lubang yang terhubung sehingga ruangan pelampung ini dia berhubungan langsung dengan ruangan sebelum venturi disini dari penjelasan tadi tekanan disini lebih tinggi pada saat fluida mengalir udara disini mengalir dan karena disini ada lubang maka sebagian udara akan masuk kesini yang sebagian lainnya akan mengalir menuju venturi nah karena tekanan di bagian depan atau sebelum venturi ini lebih tinggi dan disini ada lubang maka ruangan yang ada di dalam pelampung ini tekanannya juga lebih tinggi dibanding tekanan di dekat venturi sebelah sini nah karena ruang pelampung ini juga diisi oleh bahan bakar maka pada permukaan bahan bakar ini juga dikenai tekanan yang berasal dari daerah sebelum masuk ke venturi ya jadi ada tekanan yang menekan permukaan bahan bakar sementara di sekitar venturi tekanannya lebih rendah dibandingkan tekanan di sini ya dan tentu saja dibandingkan dengan tekanan di ruang pelampung juga jadi karena di sini ada lubang ya tekanan di ruang pelampung lebih tinggi dibanding tekanan di daerah venturi nah jadi karena tekanan di venturi rendah maka akan terjadi isapan ya sementara di dalam ruang pelampung permukaan bahan bakar akan tertekan jadi permukaan bahan bakar di dalam ruang pelampung ditekan oleh tekanan yang ada di daerah sini ya karena ini ada lubang sementara tekanan di sini rendah jadi dari sini permukaannya ditekan dari daerah yang tekanan rendah bahan bakar terisap nah jadi ada tekanan dari sini menyebabkan bahan bakar mengalir melalui pipa yang ada di dalam ruang pelampung ya kemudian akan memancar melewati lubang bensin yang ada di bagian tengah venturi nah tadi dikatakan bahwa udara yang mengalir melalui venturi maka kecepatannya naik ya kecepatannya lebih tinggi dibanding dengan kecepatan sebelum melewati venturi nah karena di bagian tengah ada lubang bahan bakar dan bahan bakarnya memancar sementara itu ada udara dengan kecepatan yang tinggi kemudian mengenai bahan bakar yang keluar tadi jadi seperti bensin mengalir keluar kemudian ditiup maka bensin yang bentuknya cair itu akan berubah menjadi butiran butiran yang halus karena udara yang mengalir melewati venturi kecepatannya lebih tinggi jadi bensin keluar ada udara yang kecepatannya lebih tinggi seperti bensin yang keluar itu ditiup sehingga bensin yang berbentuk cair terkena kecepatan udara yang mengalir dia akan berubah menjadi butiran butiran yang halus dan kemudian menguap dan bercampur dengan udara nah dari penjelasan disini maka tekanan di ruang pelampung ini lebih tinggi dibanding tekanan di bagian ujung pipa bensin pada venturi hal ini menyebabkan bensin yang ada di ruang pelampung bisa terdorong dan keluar mengalir melalui lubang atau pipa bensin pada bagian tengah venturi kemudian kecepatan udara yang mengalir melalui venturi ini lebih tinggi dibandingkan dengan kecepatan udara sebelum venturi nah bensin yang keluar tadi yang dijelaskan kemudian bertemu dengan udara dengan kecepatan yang lebih tinggi maka bensin yang keluar tersebut akan teratomisasi dan berubah menjadi butiran-butiran yang halus sehingga mudah bercampur dengan udara nah jadi ini adalah prinsip dari karburator bagaimana bahan bakar bisa terisap karena ada tekanan di dalam ruang pelampung yang lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan di sekitar venturi ya mengapa bahan bakar yang keluar dari pipa bensin ini bisa menjadi butiran-butiran yang halus ya karena pada saat bensin keluar kemudian bertemu dengan udara yang kecepatannya lebih tinggi ya sehingga pancaran bensin tersebut akan berubah menjadi butiran-butiran bensin yang halus ya sehingga bensin yang halus itu mudah menguap dan mudah bercampur dengan udara jadi ini adalah prinsip dari bagaimana bensin bisa terisap atau keluar dari lubang di tengah-tengah venturi dan bisa teratomisasi dan bercampur dengan udara nah jadi ini adalah prinsip dari karburator dengan aliran datar kemudian ada karburator yang banyak digunakan ini adalah aliran turun karena ini tidak melawan gravitasi ada juga sebenarnya yang alirannya naik melawan gravitasi tetapi karena melawan gravitasi ada beberapa kekurangan sehingga yang dibahas disini ini arus datar dan arus turun saja jadi pada karburator dengan tipe arus turun sebenarnya pada prinsipnya sama saja jadi disini ada ruang pelampung dimana ruang pelampung ini terhubung dengan bagian sebelum venturi kemudian di ruang pelampung ini juga ada bahan bakar bensin kemudian di antara ruang pelampung dengan bagian tengah venturi ini ada pipa bensin ada saluran atau pipa kecil yang menghubungkan antara ruang pelampung tempat penampungan bahan bakar dengan venturi nah tinggi permukaan pipa bensin pada venturi ini lebih tinggi dibandingkan dengan permukaan bensin nah mengapa pipanya lebih tinggi tetapi bensin bisa memancar atau keluar dari lubang venturi ini nah tadi sudah dibahas pada bagian yang arus datar disini sudah kita bahas tadi jadi pada prinsipnya sama mengapa meskipun pipanya lebih tinggi daripada permukaan bensin tetapi bensin bisa mengalir nah karena tekanan di sekitar venturi lebih rendah dibanding dengan tekanan sebelum venturi termasuk dibanding dengan tekanan yang ada di ruang pelampung nah jadi ruang pelampung ini tekanannya lebih tinggi dibanding dengan tekanan di venturi oleh karena itu maka tekanan yang lebih tinggi ini akan menekan bahan bakar sehingga dia terdorong dan keluar melewati pipa bensin pada venturi selain itu juga bahwa di ruang venturi ini tekanannya lebih rendah maka tekanan yang rendah ini mempunyai sifat mengisap karena di daerah lain tekanannya lebih tinggi maka di daerah yang rendah ini ada efek mengisap sementara dari sini tadi ada efek tekanan terhadap permukaan lebih rendah dibanding dengan lubang bensin pada venturi maka bensin tetap bisa mengalir keluar nah pada saat bensin keluar bertemu dengan udara yang mengalir dengan kecepatan yang lebih tinggi maka bensin yang keluar ini akan teratomisasi atau berubah menjadi butiran-butiran halus yang kemudian lebih cepat menguap dan bercampur dengan udara nah jadi ini adalah prinsip dari karburator baik yang tipe arus mendatar maupun tipe arus turun jadi sama saja nah jadi karena disini tekanan di ruang pelampung lebih tinggi dibanding dengan tekanan di ujung pipa bensin pada ruang venturi maka bensin bisa keluar melalui lubang pada venturi kemudian kecepatan udara yang mengalir melewati venturi lebih tinggi dibanding dengan kecepatan udara sebelum venturi maka pada saat bensin keluar bertemu dengan udara yang kecepatannya lebih tinggi maka bensin yang keluar tersebut seperti ditiup seperti dihembus oleh angin yang kencang maka bahan bakar tersebut akan teratomisasi menjadi butiran-butiran yang halus dan mudah bercampur dengan udara baik ya jadi itu pembahasan singkat mengenai dasar karburator bagaimana bensin bisa terisap bisa keluar kemudian berubah menjadi butiran-butiran halus sehingga mudah bercampur dengan udara nah kemudian pada video berikutnya nanti kita akan coba menjelaskan secara lengkap sistem-sistem yang ada pada karburator jadi kalau yang kita bahas disini baru dasar karburator bagaimana sih karburator itu bekerja kok bisa bensin berubah menjadi butiran-butiran halus dan mudah bercampur dengan udara tadi sudah dibahas nah pada video selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem-sistem yang ada pada karburator nanti ada sistem cuk ada sistem stasioner ada kecepatan lambat ada kecepatan tinggi primer kecepatan tinggi sekunder kemudian sistem akselerasi kemudian sistem power piston dan sistem-sistem lainnya nanti akan kita bahas nah kajian mengenai karburator mengenai sistem-sistem karburator yang tadi saya sebutkan ini akan mendasari kita belajar mengenai sistem injeksi bahan bakar atau sistem EFI jadi di sistem karburator ada sistem cuk nanti di sistem EFI itu ada juga sistem cuk meskipun namanya tidak sistem cuk tetapi sistem yang menggantikan kerja dari sistem cuk pada karburator kemudian ada juga sistem yang menggantikan sistem stasioner sistem kecepatan lambat sistem kecepatan tinggi itu di sistem EFI juga semuanya ada hanya nanti digantikan oleh sensor-sensor kemudian aktuator yang nanti bekerja berdasarkan perintah dari prosesor nah jadi apa pentingnya kita mempelajari karburator pada saat zaman sekarang karburator sudah mulai ditinggalkan jadi masih penting karena sistem-sistem di karburator itu nanti kita bisa lihat kita-kita bisa bandingkan sistem apa saja yang ada di karburator kemudian sistem penggantinya apa di sistem EFI nah itu pentingnya kita mempelajari karburator terlebih dahulu sebelum mempelajari sistem elektronik fuel injection atau sistem EFI nah baik ya jadi demikian pembahasan kita mengenai dasar karburator berdasarkan hasil pembahasan kita kita coba buat simpulan ya silahkan bisa disimpulkan sendiri ya buat simpulan berkait dengan dasar karburator yang tadi sudah dijelaskan simpulan yang pertama berkaitan dengan mengapa bahan bakar dapat terisap dan keluar melalui saluran bensin di venturi kemudian simpulan yang kedua coba dibuat buat simpulan juga mengapa bahan bakar yang keluar dari lubang di venturi dapat mengabut silahkan dibuat simpulannya nah baik ya untuk pembahasan kita di dasar karburator kita cukupkan ya pada video selanjutnya video nomor SBB3 akan kita bahas mengenai sistem-sistem yang ada pada karburator ya jadi jangan lewatkan video-video yang penting dan menarik dari channel ini sampai berjumpa di video-video selanjutnya yang tentu saja akan semakin menarik demikian terima kasih saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menarik selamat menarik selamat menarik